Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Kalau menurut Saudara-saudara yang ada disini Apa sih itu sahabat? Kalau menurut saya hari sahabat itu adalah sebuah hukum Dimana di saat kita melanggarnya Kita akan berhadapan dengan kematian Bukan kematian secara fisik saja Kematian secara rohani ya Kematian secara roh itu menurut saya dapat membuat kita semakin jauh dari Allah Sehingga hari sahabat juga dapat kita lupa Berarti hari sahabat itu melanggar peraturan Tuhan Karena hukuman Maksudnya disaat kita melanggar hari sahabat Kita dapat mati secara roh dan mati secara visi Jadi hari sahabat itu hukuman gitu Tapi hukum juga kan, hari sahabat itu merupakan hukum Jadi siapa yang tidak menggunakan hari sahabat Haria sahabat itu kena hukuman Karena hari sahabat itu adalah hukum kan Hukum keempat yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8 Yang mengatakan bahwa hari sahabat adalah hari sahabat Itu tuh Tuhan sendiri kan yang memberitahu waktu di Bukit Singa Kalau menurut saudaramu nih, apa itu harusnya? Tuhan, kalau menurut saya Hari sahabat itu merupakan peringatan daripada hari penciptaan Karena Tuhan telah menciptakan segala isi daripada alam semesta Dan ketiga pada hari ketujuh itu Atau pada hari ketujuh Tuhan berhenti dari segala aktivitasnya dalam menciptakan segala sesuatu Sehingga di mana hari itu Tuhan menyucikan, memberkati dan dia berhenti Nah itu bisa merupakan teladan bagi kita juga manusia Bagaimana kalau menurut saudara Yanti? Iya benar sih kata Boni Jadi setelah 6 hari lamanya Hari ketujuh Tuhan berhenti Nah aplikasinya dalam kehidupan kita juga gitu Setelah 6 hari Kan dalam satu minggu itu ada 7 hari kan 6 hari kita Bekerja, belajar Kalau buat kita yang sekolah Nah dan pada hari ketujuh itu Seperti kata Boni bilang, kita tuh berhenti Untuk menghubungkan hati sahabat Karena Tuhan aja berhenti waktu penciptaan Bagi kita sebagai manusia yang berdusnah Ini gak kayak robot gitu ya Kalau robot kan kerja terus Jadi gak ada waktu diserah gitu Berarti Tuhan itu sangat penjelasan Bisa mengetahui Apa, makhluk penciptaannya Kalau tidak perlu diserah Bahkan binasa itu akan berhenti Maksudnya mati ya Lebih cepat mati Mati sama anjir binasa Bisa samat Bisa samat Iya Jadi hari sahabat itu Tuhan sendiri kan yang ciptain Iya Karena hari ketujuh Dan hari ketujuh Tuhan Yesus Mencintai hari sahabat Kenapa bisa bilang Tuhan Yesus mencintai hari sahabat? Ya karena Kan kita lihat aja ya hari penciptaan ya Coba ada yang bisa tau hari penciptaan apa aja Pertama Terang Tiga Cagrawala Tiga Tiga Kan ga apal ya ampun Sudah Dan pada kalian ini kita buka kejadian satu Oke, ada yang bisa membacakan Hari pertama itu apa? Terang Oke, lanjut Hari kedua jadilah Cangrawala Hari ketiga Hari keempat tumbuh-tumbuhan Hari kelima benda-benda seburak Aduh, udah kita akan membaca Oke, kita baca Ayat yang pertama Pada mulanya alam menciptakan mengibatnya Tunggu dulu, kita bukan bahas tentang menciptakan Tapi kita bahas tentang hari sabat Hari ketiga itu kan Kita bahas tentang hari sabat Iya kan, udah lah pokoknya hari pertama sampai ke enam Tuhan menciptakan Ya, menciptakan segala isi bumi Ya, dan pada hari ketujuh Tuhan berhenti Udah itu, inginya That's the point Kalau masalah di kejadian saat Tua atau dua ya Kayaknya Kejadian Dua ayat tiga kayaknya Dua ayat tiga ya? Ya Lalu alam memberkati hari ketujuh itu dan mengunduskannya Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala kepercayaan Penciptaan yang telah dibuatnya Nah, jadi benar kata Bonny juga Itu peringatan akan penciptakan, Bonny Dan itu hari untuk kita istirahat Tapi di hari itu kita bukan istirahat, maksudnya tidur ya Bukan gitu Tapi Beristirahat dari kerja kita Ya, beristirahat Dari aktivitas kita selama hari Makanya kalau hari sabat itu Kita kayak gak boleh melakukan pekerjaan yang berat Terus hari sabat juga kita gak boleh nonton kan Karena itu merupakan sebuah pekerjaan nonton Nonton, itu kata bekerja Mungkin saudara-saudara yang lain juga punya pertanyaan Kapan sih hari sabat itu dibuat? Kapan sih Tuhan itu menyuruh kita untuk Menghuduskan hari sabat Karena dari yang ayat yang tadi aja Cuma Tuhan gitu ya Beristirahat untuk kita Maksudnya gimana sih soalnya? Jadi Dalam Yang Keluaran Kejadian 2 ayat 3 Disitu Dibilang Lalu Allah berhenti Disitu belum Disitu Allah itu belum berfirman kepada kita Kalo hari sabat itu Kita harus Kita harus ikuti juga Kalo kita berhenti Dimana sih Ada ayat yang Menyuruh Allah menyuruh kita Untuk berhenti pada hari sabat Kan yang keluaran 2 ayat 8 tadi kan Tuhan kan diberikan kepada kita Berarti Waktu Musa Di Bukit Tuhan sendiri yang masih ke Musa Berarti Kenapa Tuhan Sepuluh hukum firman Berarti Untuk manusia dong Bukan untuk Tuhan sendiri Makanya ditulis Ingat dan kuduskan hari sabat Berarti Kita mau menarik kesimpulan Hari sabat itu Untuk manusia Karena terdapat dalam Sepuluh firman Jadi kayak gitu Yang mau pertanyaan lagi Saya dan Boni ya Ada pertanyaannya Boni gimana Begini Kan Di dalam kalender itu Dikatakan Kan ada dua versi kalender Kalender yang pertama Dikatakan bahwa hari ketujuh itu Adalah Hari Sabtu Dan ada kalender yang lain Yang mengatakan bahwa Hari ketujuh itu Merupakan hari ini Nah ini Yang membuat saya sedikit bingung Jadi itu Bisa dijawab Jadi kan hari ketujuh kan Katanya kita harus menguruskan Hari sabat Hari sabat itu hari ketujuh Sedangkan Hari ketujuh itu Ada yang hari ini Di kalender Ada yang hari sabat Jadi yang mana sih Kita kebingung Menurut KBBI Boleh saya baca ya KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia Bentar Oke Menurut KBBI Sabat itu adalah hari Hari Sabtu Itu hari ketujuh Hari Tuhan Beristirahat Sesudah menciptakan Halam semesta Menurut kitab Taurat Kalau menurut saya Hari berapa? Menurut kitab Taurat Kalau menurut saya Kita kan bekerja Walaupun Contohnya Kita sebagai siswa Cuman dari hari sinir Selasa Rabu, Kamis, Jumat Tapi ada juga Hari Minggu yang bekerja Contohnya Pedagang-pedagang Itu merupakan Sebuah pekerjaan Jadi Bisa kita bilang Hari pertama itu Dimulai dari hari Minggu Dimana hari kita bekerja Jadi Kalau kita Kita pikir Dari Minggu Minggu hari pertama Senin hari ke-2 Selasa hari ke-3 Rabu hari ke-4 Kamis hari ke-5 Jumat hari ke-6 Dan hari ke-7 Itu adalah hari Sabtu Kalau menurut saya Begitu Pak sebanyak diri sama Kamu Ya Kalau Biar kita pada Kalau tidak salah Di dalam Matius 28 S1 Matius 28 S1 Matius 28 Setelah hari Sabat lewat Menjelang Menyiksinya Pajar Pada hari pertama Minggu itu Pergilah Maria Magdalena Dan Maria Magdalena Menengok kubur Setelah hari Sabat lewat Sesudah hari Sabat Gitu ya Ya Jadi ketika hari Jumat Yesus Setelah jam 3 sore Yesus diturunkan Dari salib Dan pada hari Sabat Kita sudah tahu Pada hari Sabat itu Yesus mati Artinya Yesus beristirahat Dan mungkin pada hari Minggu hari pertama Yesus bangkit Nah itu Misalnya kita mengambil Kesimpulan Bahwa bagaimana Hari pertama itu Hari Minggu Jadi kita dikatakan Jadi kita dikatakan 7 hari Kita mulai Minggunya Daripada Minggu Karena disini kan tertuliskan Hari pertama Pada Minggu itu Hari pertama Jadi karena Yesus Bangkit hari pertama Yesus itu bangkit hari pertama Terus dibilang hari pertama itu Disini hari Minggu Dan juga disini dibilang Setelah hari Sabat Lewat Nah tadi kan hari Sabat itu Hari Sabtu Yang menurut Kau sebesar musnis Jadi setelah hari Sabat Diatikan setelah hari Sabtu Itu apa yang menurut Minggu Berarti hari Minggu itu Merupakan hari pertama Dan kalau misalnya kita menghitung Hari Minggu adalah Merupakan hari pertama Tapi kenapa bisa Kan katanya Dika berbakti Atau menghitungkan hari Sabat Itu hari Sabtu Tapi kenapa Ada yang menghitungkan Hari Minggu Kenapa ada yang menghitungkan Hari Minggu Saya disini ada sebuah buku Buku ini 27 doktrin daftar Maki Tatyak Bisa dilihat Mana tahun beli Belinya dimana ya Sekarang udah 28 ini Kita kurang update aja Di sini Di halaman 302 Mengapa orang berpaling Dari hari ketujuh itu Justru memilih hari Minggu Dan bukan hari lain Dalam Minggu itu Alasan paling utama adalah Bahwa Kristus bangkit pada hari Minggu Sehingga diakui lah Bahwa ia telah membenarkan Penyembahan pada hari ini Jadi karena Kalau tidak Yang saya simpulkan Karena Tuhan Yesus bangkit di hari Minggu Mereka 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 Menyembah hari Minggu Padahal sebenarnya Karena menurut mereka Tuhan Yesus itu Udah Melakukan Apa ya Tuhan Yesus telah membenarkan Tuhan Yesus telah membenarkan Akan hari itu Orang-orang yang membenarkan Pada Ya itu kan menurut mereka Jadi mereka menganggap Bahwa Tuhan telah membenarkan Hari Minggu itu Sehingga mereka Bekerja pada hari Minggu Berbakti pada hari Minggu Jadi mereka itu Beribadah pada hari Minggu Karena Tuhan Yesus Bangkit pada hari Minggu Jadi kayaknya mereka Jadi salah persepsi Kayaknya mereka mikir Karena Tuhan Yesus bangkit Kan kudus gitu Jadi dia mencari Harian kudus hari Minggu Itu profesi mereka Saya punya sebuah pertanyaan Pertanyaannya Kapan sih kita dapat Mulai hari Sabat itu? Begini Yang saya ketahui Hari Sabat itu Dimulai ketika Pada hari Jumat Ketika Matahari itu terbenam Nah disitulah ada namanya Pemukan Sabat Nah Pemukan Sabat itu Kita sudah tidak bisa lagi Mengakukan aktivitas kita Dan itu memang kita harus Memang menghuduskan Sabat Mulai dari Setelah Pemukan Sabat itu Dan kita berakhirnya Hari Sabat Itu ketika Pada hari Sabat sore Ketika Matahari itu Kembali terbenam Jadi Dari terbenamnya Matahari Sampai terbenam matahari Nah itulah hari Sabat itu Jadi setelah itu Masuk pada Minggu Bekerja Artinya kita memulai lagi Bekerjaan kita selama Satu Minggu yang baru Berarti dari Jumat petang Sampai Sabat petang Jadi penentuannya itu Bukan jam Iya Penentuannya itu Bukan jam Karena Kita di daerah Daerah kita masing-masing Atau di dunia ini Kita punya waktu yang berbeda-beda Saya mungkin Dicobanya diambil ke sana Mereka itu Waktu jam 6 itu Mataharinya belum terbenam Mungkin Agar jam 7 Agar jam 8 Sehingga Kita tidak boleh mengukur itu Dari jam Tapi kita mengukurnya Dari Terbenamnya matahari Jadi kita Harisabat itu Kan kita menyusulkan Harisabat Terus Harisabatnya kita Ngapain Harus diem Diem Suci atau gimana Ya kita harus Dari Tuhan Yesus Datang ke rumah ibadah Selain beribadah juga Kita Disuruh Yesus Untuk mengisi Harisabat yang kosong itu Kita melawat Memberikan kasih kepada Orang-orang lain Setelah Beribadah itu Ada waktu itu Melayani Orang sesama Dan juga Makanya kan ada Dibuat Acara PA Nah itu Supaya kita tidak pulang Mungkin kita Kalau kita sampai rumah Pasti Bawahannya Kita akan tidur Makanya di buat Acara PA Itu adalah Seminar-seminar Supaya Kita Harisabat itu Kita benar-benar Menjadi Dengan Tuhan Pokoknya Soal Satu lagi Itu kita Kenangan Tuhan Kalau itu Dimajukan Cuci Bagaimana Menyucikan Sabah Fokus Untuk Kepada Tuhan Tapi yang Yang ada Kejadian Di mati Yang 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 Karena Kita Belum Paham Yang Tentang Ini Tentang Yang Benar Sejap Benar Kita Pada Sesehat Ini Kita Memiliki Sombat Oke Silahkan Masuk Sedara Alabaster Junior Selamat Datang Pada Saat Ini Kami Memiliki Sebuah Pertanyaan Yang Ketika Yesus Dan Mereka Sedang Berjalan Dan Mereka Pada Saat Itu Karena Kelaparan Sehingga Mereka Memetih Gandum Pada Sahabat Dan Pada Waktu Itu Mereka Dilihat Loh Rik Dan Pada Sombat Mereka Ditegur Menurut kami Apakah Itu Melanggar Hukum Dari Sahabat Itu Sendiri Atau Melanggar Kesucian Dari Sahabat Atau Bagaimana Menurut Bapak Sedara Menter Sebenarnya Itu Tidak Melanggar Hukum Soalnya Soalnya Karena Kita Lapar Itu Sebuah Kebutuhan Tidak Kita Lapar Maka Kita Makan Di Saat Itu Juga Murid Murid Yesus Sedang Lapar Dan Mereka Memetih Gandum Untuk Dipakan Sehingga Itu Tidak Salah Sama Hal Misalnya Kita Pada Saat Sekarang Kita Pergi Ke gereja Tidak Kendaraan Kita Harus Naik Angkot Kan Kita Membayar Apakah Itu Dosa Tentu Boleh Asalkan Itu Sesuai Kebutuhan Kita Ya Betul Sekali Bagaimana Menurut Sudara Jonathan Saya Sangat Setuju Sama Alabaster Karena Kebutuhan Itu Tidak Bisa Kita Lawan Ya Kan Kalau Kita Menyiksa Nasabat Lepar Itu Menyiksa Diri Kita Sendiri Itu Berarti Kita Makan Kalau Makan Kita Terus Belikan Itu Sebenarnya Tidak Manggar Karena Itu Ada Kebutuhan Kita Sama Seperti Tapi Bukannya Kebutuhan Kita Buat Hari Sama Itu Dapat Kita Persiapkan Bagaimana Persiapan Tapi Begini Kan Ada Kebutuhan Juga Yang Mendadak Seperti Tadi Contoh Tuhan Yesus Dan Mereka Saga Kelaparan Kelaparan Itu Tidak Bisa Kita Persiapkan Sebelumnya Laparan Itu Memang Ada Waktunya Datak Tiba Tiba Seperti Juga Tadi Kalau Kita Menaik Angkot Tidak Kita Persiapkan Hari Sebelumnya Itu Memang Kita Gunakan Pada Hari Sabat Itu Jadi Kebutuhan Itu Juga Yang Memang Kita Butuh Pada Satu Boleh Kita Menasalkan Jangan Hari Sabat Itu Menjadi Hari Yang Tidak Menyenangkan Bagi Tapi Bagaimana Sabat Itu Kita Menggunakan Menjadi Hari Yang Menyenangkan Bagi Kita Bagaimana Kita Mau Memuji Dan Memudahkan Nama Tuhan Pada Untuk Lanjutkan Diskusi Kita Apakah Kita Harus Melaksanakan Sebuah Ibadah Didi Sebelumnya Apakah Kita Mereka Bisa Melakukannya Di Tempat Lain Kalau Menurut Saya Si Sabat Itu Yang Penting Bagaimana Kita Menuruskan Dari Kita Jadi Tidak Masalah Apakah Kita Mau Ibadah Di Beleja Di Rumah Atau Dimanapun Yang Penting Hati Kita Benar Benar Menuruskan Al-Sahabat Itu Sendiri Ayat Ayat Yang Dibilang Bahwa Al-Sahabat Itu Di Biasakan Untuk Manusia Bukan Manusia Untuk Al-Sahabat Jadi Artinya Al-Sahabat Memang Kita Gunakan Untuk Jadi Jangan Menjadi Wajibat Untuk Menjau Tidak Boleh Kita Dimana Kita Boleh Beri Pada Yang Berarti Hati Kita Benar Benar Huluskan Dengan Kursus Selentukan Isahabat Itu Bukan Yang Bukan Tidak Tapan Dari Yang Tidak Berarti Tuhan Itu Lihat Kita Mau Berada Di Kerajaan Mungkin Hati Kita Benar Benar Hulus Selentukan Ya Oke Bukan Ayo Nanti Di Selatan Kita Bakalan Mengadakan Tema Berlus Keren Setau Saya Ada Tapi Saya Tidak Mau Tau Bitu Tengk Tengk Dari Salah Kemikiran Jadi Kita Keren Memanggil Nyara Sumber Selanjutnya Ben 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 Shalom 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 Jadi Begini Memanggil Antara Istus Hitam Ini Adalah Di Surga Itu Ada Ngasih Hari Sabar Kom Nurut Dayan Ya Makasih Guys Untuk Pertanyaannya Oke Gua Terima Pertanyaannya Dan gua Makan Lagi Jawab Ya Oke Makasih Sejum Cati Maaf Kenapa Di surga Apakah Di surga Itu Ada Menurut Yang Sudah Gua Pelajari Gua Pahami Gua Cari Gua Terserah Bahwa Itu Di surga Menurut Di Boal kita Bila Mengatakan Bahwa Di surga Itu Ada Sahabat Karena Gini Di dunia Kita Yang Bisa Dibilang Sangat Bisa Dibilang Bisa 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 Dibilang Ada Surga Ada Surga Jadi Sahabat Yang Berada Di Dini Adalah Cerminan Bagi Sahabat Yang Surga Jadi Ini Adalah Contoh Dari Sahabat Yang Surga Jadi Kalau Ada Yang Pertanya Apakah Ada Sahabat Ya Tentunya Ada Dong Oh Ada Jelas Saya Tidak Bisa Berkata Kata Tidak Sesuai Dengan Alkitab Itu Bukan Kata Kata Saya Bukan Kata Alkitab Terdapat Di Kalau Saya Tidak Salah Itu Ya Saya Lupa Itu Ayta Terdapat Dimana Tapi Situ Ada Yang Mengatakan Bahwa Hari Sahabat Yang Berada Di Diri Adalah Cerminan Bagi Sahabat Yang Berada Di Surga Amin Saudara Saudara Amin Adik mau Pertanyaan lagi Berarti Di Surga Di Sahabat Ada Menyanyi Berarti Di Surga Dua Ada Menyanyi Ya Sekarang Ini Jonatan Kamu Jonatan Ya Saya Lupa Oh Udah Lupa Ya 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 Jadi Gila Gila Jadi Di Surga Ada Nyanyi Ada Korba Atau Bimana Atau Tataan Sekarang Gini Jonatan Tanya Kamu Udah Berat Surga Mbak Ya Udah Itu Jawabannya Belum Ada Yang Bisa Terjawab Karena Belum Ada Satu Orang Pernah Pergi Surga Yang Hidup Sekarang Jadi Belum Ada Oh Jadi Belum Diketahui Tata Tata Tapi Yang Pasti Surga Di Surga Ada Arisabat Kita Disana Akan Berjari Dan Setiap Kita Berjari Itu Kita Akan Merasakan Bahwa Tuhan Sangat Dekat Bisa Kita Mengualkan Air Mata Bahwa Nanti Akan Ada Sebelum Saya Baca Bahwa Kita Semua Akan Berjanji Dan Berjanji Dengan Kemuliaan Tidak Belum Ada Kita Belum Pernyanyikan Lagu Dunia Ini Tapi Kita Menyentuh Hatim Dan Apakah Ada Sebuah Imbalan Atau Jaminan Jika Kita Memuduskan Harisabat Oh Jelas Ada Karena Arsabat Ini Adalah Materai Allah Anda Tahu Materai Diburah 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 Jadi Arsabat Ini Adalah Materai Atau Bisa Dibilang Yang Sangat Kudus Jadi Arsabat Ini Diberatkan Seperti Perikahan Kalau Menurut Boni Perikan Itu Kudus Atau Main Lain Kudus Mempersatukan Itulah Harisabat Jadi Kalau Ada Di gereja Main Hitchat Main HP Sangat Menjil Pantai Ya Oh Apa ini Apa ini Apa ini Exo Exo Berarti Bukan Jadi Gimana Ya Jadi Gari-gari Dari Kecil Kan Hari Sabar Formali Pas Dolar Apakah Mereka Mendapatkan Berkat Dari Tuhan Karena Mengunduskan Hari Sabar Apakah Itu Apa Hari Sabar Itu Diburah Seperti Nasi Kalau Tia 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 Makan Nasi Sehari Atau Tia Apa Gimana Perasa Tia 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 Jadi Apa Misalnya Gini Aja Tia Lagi Kerja Tia Selama 6 Jum Tia Kerja Terus Gimana Pasti Tia Pasti Capek Ya Otomatis Itu Tuhan Memberikan Sabar Itu Kepada Kita Beristirahat Dan Supaya Kita Dapat Loh Maalan Rohan Kita Dapat Loh Jadi Keuntungannya Itu Kita Dapat Dapat Makanan Rohan Kita Kita Tersegarkan Kita Lebih Dekat Lagi Tuhan Bayi Selama Seminggu Kita Disibukan Dengan Kesibukan Dunia Apakah Kita Masih Sampu Hidup Tanpa Tuhan Jadi Kita Nobody Yang Bisa Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak 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 Bisa Dapat Tidak Bersama Dengan Allah Jadi Hadis Sabat Sabat Itu Merupakan Pertemuan Kita Antara Tuhan Sekarang Kita Jatia Kamu Lagi Jalan Jalan Seminggu Kamu Rindu gak Bapak Kamu Rindu Ya Saya Tahu Ya Bagaimana Kalo Kamu udah Ketemu Bapak Bapak Kamu Bapak Seminggu Gimana Enak Oh Buru Cable Kangen Bisa Bisa Itu That Kepada Abah, kita kadang-kadang bangun-bangun, jadi kita udah diberikan seminggu, tapi kita untuk satu dari jam berapa lah, misalnya dari jam itu lah, sedikit kali kita memberikan waktu kita sedikit aja untuk Tuhan, why not gitu, apa tidak? Aduh, kita sangat terberkati ya, saudara Brian, terima kasih untuk datang untuk sharing lah ya, sharing bersama-sama. Tuhan, saya pergi, saya mau bilang bahwa Tuhan telah menciptakan dengan sabat hari kita, please, 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 jangan kita memperkan sabat itu. Oh, suci kan, ya? Oke, selamat. Terima kasih, Brian. Jadi, persimpulannya disini adalah, hari sabat itu merupakan hari yang diciptakan oleh Tuhan pada hari berpiksaan. Dan hari itu diberikan umum manusia, bukan manusia untuk hari sabat. Hari sabat dilaksanakan dari matahari terbenam sampai matahari terbenam kembali. Jadi, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam kembali, itu merupakan hari yang harus kita sucikan, hari yang kita istirahatkan. Hari yang harus kita puji, hari kesenangan bagi kita, hari di mana kita dapat mendekatkan diri kepada Allah hingga kita dapat bersumpah-sumpah dengan Tuhan dan melaksanakan hari sabat di surga. Hari sabat adalah undangan bagi kita untuk mengingat akan kematian Yesus di pembuatan. Semoga diskusi tadi membawa berkat dan menguatkan iman Anda lebih dekat kepada Yesus. Terima kasih telah menyaksikan diskusi kami. Sampai jumpa dan salam sejahtera. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena penonton kami sedikit kurang. Sedikit kurang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Pajuk? Ya, last question Ehh... Tampak, aku ini... Tampak, aku ini... Tampak, aku ini...